Mas! Mas Casino! Uh, gila si Debbie ngerjain gua. Ampi, bih di akhirnya. Pada akhir 1997, dunia lawak tanah air dirundung duka setelah kepergian kasino Hadi Wibowo. Salah satu formasi warkop DKI, grup lawak paling fenomenal dalam sejarah industri hiburan tanah air. Kini 25 tahun berselang, tak banyak yang tahu jika kasino memiliki putri sematawayang bernama Hana Sukmaningsi. Seperti anak Dono dan Indro, Hana juga tak melanjutkan jejak karir seperti sang ayah, meski tetap menomersatukan pendidikan dengan belajar di universitas yang sama dengan almameter ayahnya. Penasaran dengan kabar Hana yang jarang terekspos media? Yuk kamu simak kabar Hana yang kini fokus menjadi ibu rumah tangga sembari mengurus bisnis kulinernya. Komedian kasino menikah dengan Amar Mini pada tahun 1976. Setahun kemudian, Hana Sukmaningsi diperkirakan lahir. Berdasarkan hal tersebut, Hana pada 2023 ini berusia sekitar 45 hingga 46 tahun. Seakan makin membenarkan ungkapan buah jatuh tak jauh dari pohonnya, wanita yang lebih familiar dengan panggilan Hana kasino ini juga adalah sosok yang cerdas. Ia mengikuti jejak ayahnya berkuliah di Universitas Indonesia jurusan psikologi yang terbilang sulit untuk ditembus. Tak hanya di UI, Hana juga menggenapkan latar akademiknya dengan kuliah di Universitas Trisakti dengan mengambil jurusan desain grafis. Hana kasino diketahui sudah menikah dengan seorang pria bernama Ricardo Iskang. Keduanya disebut mengikat janji pernikahan pada tahun 2003. Saat itu pernikahan Hana tidak dihadiri oleh sang ayah karena seperti diketahui beliau sudah meninggal pada 18 Desember 1997 akibat tumor otak dan kanker paru-paru atau 6 tahun setelah pernikahan tersebut berlangsung. Dari pernikahan tersebut, Hana telah dikarunai seorang putri cantik. Sang putri tersebut lahir pada 2011 dan diberikan nama Mahir Seraya Jelantik atau Amata Jelantik. Tahun ini, Amata genap berusia 12 tahun dan sebentar lagi bakal beranjak remaja. Hana saat ini diketahui fokus sebagai pembisnis kuliner. Selain merupakan passionnya yang senang berkutat di dapur, ibu satu anak ini menggeluti dunia kuliner karena Hana ingat pesan ayah untuk fokus kuliah. Sang ayah berharap sesudah menamatkan kuliah, Hana Suk Maningseh bisa terjun ke dunia bisnis. Sebelum terjun dalam dunia bisnis kuliner, Hana adalah pekerja kantoran. Namun ia merasa tidak menemukan dunianya, sampai akhirnya ia mencari tahu pekerjaan apa yang membuatnya nyaman dan senang. Pada pertengahan 2005, Hana bertemu dengan seorang pengajar aneka masakan manado. Salah satunya adalah kleptar. Kleptar. Mulai dari sini, Hana jatuh cinta dengan kue dengan campuran kelapa muda ini. Saat mencicipinya, ia merasa rasa kleptar sangat unik dan berbeda. Ia pun membuat dengan memodifikasi resepnya. Setelah itu, ia bagikan ke orang rumah dan teman-temannya. Tak disangka, mereka menyukai kue buatan Hana. Dari lingkungan sekitar hingga promosi dari mulut ke mulut, kue buatan Hana berupa kleptar mulai diminati. Hingga kemudian, Hana memutuskan meninggalkan pekerjaannya di media dan fokus merintis usaha kue khas manado tersebut dengan nama Hana, kleptar sejak tahun 2010. Kleptar buatan Hana terbuat dari bahan dasar kleptar pada umumnya seperti susu, kelapa muda, serta kayu manis. Setiap harinya, Hana membuat kleptar secara homemade. Namun soal komposisi, bahan Hana Casino tidak main-main dalam membuat hidang yang tersebut. Ia bahkan mewangkai bahan-bahan khusus yang lebih sehat dan premium, seperti susu rendah lemak dan gula rendah kalori. Hana Casino juga memodifikasi resep kleptar ke dalam berbagai varian rasa. Selain original, ia juga membuat kreasi kleptar tutti-fruity, blueberry, hingga chokorung. Hasil kreasinya disebut sangat lezat, hingga indrawarka penyebutnya sebagai kleptar terbaik yang pernah dicobanya. Setelah sukses dengan kleptar, Hana juga membuat produk pastry yakni salmon and crude. Olahan salmon yang dimasak dengan cream cheese dan bayam tersebut juga jadi menu andalan Hana. Hingga saat ini, Hana disebut sudah membuka beberapa gerai cabang dari usaha kleptarnya tersebut. Hana pun terlihat aktif mempromosikan usahanya lewat akun Instagram at halakasino dan at hana underscore kleptar. Ia kerap mengunggah kreasi menu hingga foto-foto gerai kleptarnya yang ada di berbagai lokasi. Meskipun merupakan putri dari pelawak terkenal, Hana mengaku sama sekali tidak mengandalkan nama sang ayah dalam bisnis kulinernya hingga berkembang pesat. Ia mengaku pelanggan yang merupakan pemesanan karena alasannya rasa yang enak bukan karena nama besar kasino. Apalagi sejak awal, tak ada yang tahu jika usahanya tersebut dirintis oleh salah satu anak dari komedian legendaris Indonesia. Sukses menjalani bisnis kleptar, Hana tidak berharap bisnisnya ini bisa menjadi produk yang dibuat dalam jumlah sangat banyak. Ia justru ingin memiliki butik kue yang menawarkan produk premium yang mengutamakan kualitas rasa daripada kuantitas. Meski jarang tersorot media, aktivitas kesaharian Hana Casino bisa dilihat di akun Instagramnya. Selain mempromosikan usaha kleptar, Hana juga cukup rajin mengunggah kegiatan dirinya, termasuk aktivitas bersama anak dan suaminya. Misalnya saat bersama suami dan anaknya, mereka bahu-membahu memasang pohon natal. Ada juga unggahan kegiatan putri sematawayangnya Amir Seraya Jelantik saat mengikuti beragam aktivitas, termasuk liburan sekeluarga. Dalam sejumlah unggahannya, ia juga kerap bernostalgia dengan mengunggah potret sang ayah, hingga rutin berziarah ke makamnya bersama ibu, nenek, dan sang buah hati. Meski kini hanya tersisa intro WarCop DKI, yang juga kebetulan terus eksis di dunia hiburan dan menjadi living legend. Nama keluarga besar WarCop DKI masih terus menjadi hubungan erat yang tali siraturah minyak diteruskan ke anak-anak mereka hingga kini. Tak jarang Om Indro bersama anak-anak dan cucunya berkumpul bersama dengan anak Ammarhum Dono dan Kasino, termasuk dengan Hana bersama suami dan anaknya. Meskipun telat tiada, namun seperti halnya Ammarhum Dono, Mendiang Kasino juga akan terus dikenang sebagai salah dua masterpiece komedian yang karyanya akan abadi. Dan terus ditonton oleh penggemar WarCop DKI, Lintas Generasi. Apakah kamu salah satu penggemarnya?